Yo, selamat datang kembali di segmen berita. Sudah lama sekali sepertinya kami tidak membuat konten ini. Dan kali ini ada berita menarik datang dari Qualcomm yang pada bulan Desember nanti akan meluncurkan chipset andalan terbarunya yakni Snapdragon 875. Kabarnya chipset ini mampu menembus skor AnTuTu mencapai 800 seribuan. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. Di lansir dari berbagai sumber, Qualcomm akan menggelar sebuah acara tahunannya di bulan Desember nanti. Raksasa chipset mobile asal Amerika Serikat itu akan memperkenalkan chipset unggulan terbarunya yakni Snapdragon 875. Yup, Snapdragon 875 jelas diproyeksikan menjadi penerus Snapdragon 865 yang banyak dipakai oleh pabrikan smartphone dalam produk flagshipnya. Tidak hanya Samsung, sejauh ini Snapdragon 865 juga dipakai oleh Xiaomi, Asus, Oppo, dan masih banyak lagi lainnya. Kabarnya, Snapdragon 875 akan memiliki nama Sandi Lahaina. Teaser awal, kemunculan chipset ini menunjukkan bahwa Snapdragon 875 memiliki skor AnTuTu lebih dari 847.000 poin. Jika mengacu pada chipset generasi sebelumnya, jelas Snapdragon 875 jauh mengungguli Snapdragon 865. Tercatat untuk saat ini, Snapdragon 865 menduduki puncak daftar AnTuTu dengan skor lebih dari 663.000 poin. Yang artinya, Snapdragon 875 memiliki performa yang lebih powerful hingga 25% dibanding generasi sebelumnya. Sebagai perbandingan, iPhone 12 yang diperkuat menggunakan chipset A14 Bionic hanya mampu mencetak skor 660.000 poin. Sementara Kirin 9000 dan Exynos 1080, masing-masing dapat menghasilkan skor mencapai 696.000 poin dan 693.000 poin. Skor tersebut memang sukses menyamai atau bahkan melampaui Snapdragon 865. Tetapi tidak sama sekali mendekati hasil yang dicapai oleh Snapdragon 875. Menjadi menarik untuk disimak hal apa saja yang bisa dilakukan chipset ini dan apakah kompetitor akan terpacu kembali dengan kehadiran Qualcomm Snapdragon 875. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno! Terima kasih telah menonton!